Orang muslim yang taat namun mempunyai sifat pemarah sejak lahir. Apakah amalnya diterima? Bagaimana solusinya? Sifat itu bisa dirubah. Meskipun mungkin perubahannya tidak sempurna. Oleh karenanya, usaha seseorang untuk berubah sifatnya itu berpahala di s.a.w. Kata Rasulullah s.a.w. Man yata sobar, sobarahullah. Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, Allah akan menjadikan dia sabar. Saya ulangi ya, Rasulullah s.a.w. mengatakan Man yata sobar, sobarahullah. Barang siapa yang berusaha untuk menjadi sabar, Allah akan menjadikan dia berpahala. Dalam suatu hadis, kata Rasulullah s.a.w. Ana za'imun bibaycin fi'a'lal jannah liman hassanak hulukahu. Aku menjamin bagi seorang istana di puncak surga, bagi orang yang merubah akhlaknya. Mengindahkan apa? Akhlaknya. Orang yang dari kecil memarah, dia berusaha perbaiki akhlaknya. Jangan dia marah-marah. Kemudian dia mengatakan, saya memang benih-benih kian. Sifat saya di bagian. Bahkan yang lebih aneh lagi, ada orang suka pemarah dan dia merasa tidak pemarah. Ada orang seperti ini. Dia bilang, memang saya begini gayanya. Saya ini tidak sedang marah. Tidak marah kayak gitu modelnya. Dia ingin orang satu dunia paham bahwa wasanya dia tidak sedang marah. Ini kan susah. Menurut orang satu dunia, paham dia sedang tidak marah. Dia saja yang merubah supaya tidak merepotkan orang satu dunia. Dia ingin semua orang dunia paham. Saya ini, saya memang begini kayak omongannya. Saya tidak lagi marah. Kalau marah gimana mas? Itu begini maka tidak marah. Mukanya merah bagaimana tidak marah. Terima kasih telah menonton.